jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Medina Nader bin Kharis itu mengimpor buku-buku yang Yunani, Romawi, Persia yang buku-buku itu cerita fiktif, cerita macam-macam butuhnya nandingi apa? menariknya Quran kalau hasilnya ngomong-ngomong itu tidak haram orang mau ngomong-ngomong, orang ngaji Quran malah mau ngomong apa? tapi kalau ngomong-ngomong itu haram, orang pengeheran karena rondok, rondok haram di gunanya kuno itu kitab suci itu ditandingi dengan kitab-kitab yang penting kan manusia itu suka hal yang tidak penting yang ringan, yang tidak penting Nader bin Kharis itu yang pintar, jadi ini menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita yang aneh-aneh buku-buku orang Islam tidak sibuk belajar apa? Quran tadi lahwal hadis ini cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik terus orang ulama yang maknanya lahwal hadis itu musik ya undang dutan macam-macam tapi itu salah tapi tetap musik yang seronok tetap haram cuma ini pun mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan Quran kemudian orang suka musik yang menghibur, yang maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbah bin Nuzul bukan menyangkut hukumnya kalau menyangkut hukumnya sama cek musik, cek buku, cek apa saja yang kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran itu yang melok dan menyangkut hukumnya dan menyangkut hukumnya dan menyangkut hukumnya sama khilafnya itu dan menyangkut asbah bin Nuzul dan menyangkut hukumnya itu hukumnya karena ada hukumnya itu hukumnya di daerah-daerah itu nama daerah bersama-sama di kawasan itu ayat tajiru itu agar ada atau kulaan soponator bayas taria yang menggantikan soponator kutubah akhbaril a'ajimi yang pira-pira tulisan atau kitab, buku berita-beribad tentang quang ajam dan yukad disulana cerita soponator di kutub di ahlamak kata penduduk Mekah dan aku mengucap soponator bin Haris inna muhammadan yukadisukum ahadisa'ad wasamud inna muhammadan saat ini muhammad yukadisuk menceritakan sopuh muhammad ahadisa'adin yang berbiro cerita tentang kaum ad wasamudah dan kaum samud dan ada yang berbiro cerita yang berbiro cerita orang persia dan berbiro cerita orang rum jadi muhammad itu senangannya menceritakan kaum ad kaum samud itu masih mati diceritakan aku ceritakan berita yang nyus yang terkini jadi kurang ajar jadi berbiro ceritakan berita yang terkini sehingga koran itu lebih senang terkini ini pasti ada masalah tapi saya rasa ini ada kafir ada masalah bahwa kamu tidak merasa nyaman merasa menganggap manis maka kamu menganggap api penduduk Mekah atau penduduk Mekah Medina yang berbiro ceritakan yang terkini yang berbiro ceritakan yang terkini dan menggunakan yang terkini itu terus jadi masalah jadi sin ter mawan yang mengalihkan orang dari belajar itu melepun yang dikatakan yang dikatakan dari hadis cek kueku darah ini asbah binu zileh perkara musik cek perkara undang di hutan cek perkara nombor impor nombor buku ngerti ada ceritanya cendang itu cek mantini kanji nabi orang paling disenangi sohabat paling dihormati sohabat ini aku nanti pas khutbah ya khutbah ya khutbah khutbah Jumat ini suwantan miroh miroh itu perdagangan kafilah besar kunanya kuno itu perdagangan senakal jadi ngomong musik sampai penyanyi sekarang bisa bayangkan penyanyi maka penyanyi pikiran ngeres, pokoknya penyanyi terus disetel disetel ini langsung penyanyi langsung jadi malah seru kalau itu kanji nabi pas khutbah itu bisa sohabat debubar mau karek rolas jadi aku kacik ini undang itu serukin melayu saja yang karek itu mustafa itu yang mergoterahum, mergoterahum orang-orang khusus jadi sekunanya kuno, mulanya ada kiai, ngaji, santrini, dandelok, itu aja mangkel tetap haram tapi cuma kanji nabi raksa kekasihnya penyanyi ya tau ditinggal sohabatnya dulu undang dud ya bisa disebut wa idharo aw tijarotan awlah waninfaddu ilaiha wa taro kuka ko imah jadi sohabat temat, na'isroh musik, taro undang dud kue dibarno ngadek dewekan makanya cari imam shafi'i khutbah itu syarat rukunnya kudung ngadek kalau koran nyeritaan nabi pas khutbah itu wa taro kuka ko imah mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri makanya cari madhab shafi'i khutbah itu kudung ngadek syarat saya, kalau khanifah itu kudung ngadek butuhi khutbah itu ngandani cek ngadek cek lungkuh pakai khanifah itu gampang gabes apa enak kalau khanifah itu segampang ya ngadek ya tapi ngadek ngandani kok ngadek makanya ada ulama yang mengatakan lah walhasli itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semu nasabah sampai kawin apa wa idharu'aw dijarotan aw lahwa ninfaddu ilaiha wa taro kuka ko imah jadi itu orang riwati riwati hanya 12 sohabat yang nggak ikut bubar termasuk abu bakar umar bayangkan nabi ribuan karek mu'fintan alasannya lucu ketika ditanya apa kamu karena benci Muhammad enggak rasulullah orang yang paling dicatintai tapi kan khanik nabi mulang berdina tapi ada musik orang-orang itu mulanya yang zaman akhir double link ini ada sanate paham gitu jadi ada apa? sanate jadi ada kiai mulang tidak berdina tapi ada konser kan orang tidak berdina paham gak? mulanya itu ya sangat berdina jadi kia itu sangat berdina terus ya sudah jadi kunanya kuno itu macam-macam jadi dijarotan aw lahwan jadi agar perdagangan itu sepaket lahwan-lahwan itu pokoknya bareng yang bisa menginggak jangan kalau koran atau sangka tikr jadi kalau terangkan seperti ini menyangkut alat malahi tidak berdina tidak berdina tidak berdina menurut Anda awas tidak salah alha yulhi ilhaan ya terserah alha yulhi ilhaan jadi alha ini ini juga muta adi misalnya alha kumut takasuru alha ngelalekno kum yang shirokabe apa at takasuru apa ake-akean dunyong pun hatta jurtum sehingga nganti niliki shirokabe almakobiro yang piroporokuburan nganti lali pengeran nganti mati ini rupanya terutama yang khusuk-khusuk saya ini tak berbeda saya ini ada orang soleh ngumpul lodonya tinggal berjuang mereka ingin nyumbang mejid nyumbang pondok nyumbang kiai terus alha kumut takasur apa nafakum at takasur ini pikirannya ngalim-ngalim kalau balenimalik abu bakar itu hartanya banyak abdu roman bin awf hartanya banyak banyak sekali usman bin afan banyak sekali usman bin afan itu pernah nyumbang nabi itu 4.000 gram 4.000 dinar hitung ya 4.000 dinar 1.000 dinar itu 4.2 gram aduh yang ngaran ini 4.5 kalau 4.000 dinar berarti pintar 12 ya iya 16 ya berarti 16.000 gram itu komanya orang tak hitung 16.000 gram yang ngaran ini yang sirokabih apa at takasur aki-aki yang dunia itu kalau orang nakal orang nakal itu yang dunia ini tambah lalih seorang pengera yang ini orang soleh nafa'akum at takasur mereka di alha'akum apa mulanya ulama' mulai diisi itu bingung yang ngadepi musik kemudian dari imam nawawi yang ditakai gitar muniwaya haram pp siarul fasak itu jadi simbolnya orang apa fasak takasur orang haram tapi anggur orang fasak yang main orang yang muridnya yang beling anak yang nganggup orjan tapi solawatan terus nangis yang pengeran yang ada yang ada yang ada yang berbent tapi akhir-akhir yang ada perkaraan itu yang berkara alha'akum apa misalnya musik laliknya orang pengeran di pulih alat musik juga solawatan tapi bingung yang menghukum orang yang di nabi bergur contoh gampang masyur misalnya orang menghukum khadrat alwi misalnya misalnya sulis misalnya terus orang selawatan orang 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 korang nabi gara-gara menghukum itu menghukum nabi misalnya orang menghukum obik misalnya kan bingung tapi tidak 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 menghukum musik itu nabimu masyur 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 musik itu senang pas pas akhirnya ulama di sekolah di sekolah berkata musik karam dari imam nawawi ini karam sih kok ini musik itu musik itu anggur wong anggur tukang ngemel wong tukang macem-macem main gitar dalam-dalam main gitar ngamain kadang ganggu wong kan tidak imam mejid gitaran sih paham misalnya jamaah teko gitaran sih kan yuk lucu tapi paham paham saya saya menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil kecilnya saya balik ini malik menyisakan hati kecil sekecil kecilnya paham itu sebagian tasawwub itu kadang yang isik pengeran menggunakan alat musik saya arani alha alha apa ini justru menggunakan alat musik itu dihalang pengeran seperti marawis seperti lagu-lagu religi tapi seperti penyanyi kadang penyanyi ini pasti makanya ini problem makanya kita harus ngaji itu hatam alha apa saya ulang lagi alha songkob makanya kan alha kumutakasur saya raja ini kalau menggunakan ke dunian harus dihalang pengirahan dawa alha kumutakasur kalau menggunakan ke dunian terus lalih pengirahan kalau dihalang tambah dunian tambah kepingin seneng pengirahan kalau tinggal haji tinggal ngamal macam-macam karena dari Imam Wuzali wocok saya menyakseni dengan sampai nak percaya sinaw ikhya kitabul halal wal haram itu beliau itu hampir satu kuras padahal beliau termasuk Sayyidu Sayyidin orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biaumin semuanya bisa makan sesu karena suhud kamu hanya menyediakan makan untuk besok saya bilang sesu kalau seluruh dunia seluruh orang islam punya seperti itu kapan mereka bisa haji karena kalau saya misalnya saya punya anak tiga punya istri satu berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa misalnya normal 20 x 5 berapa 100 ribu orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100 ribu saja cukup sesuai semangat oke itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat problemnya agama ini juga menyuruh kita haji menyuruh kita zakat sekarang kalau zakat sama entah warai zakat itu 84 gram ini sop nya zakat itu 84 gram kalau satu gram nya itu 84 dinar maksud 84 gram kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun pun dikonsersi gram 84 gram itu kan kalau satu gram nya 500 ribu sama dengan berapa itu 42 juta 40 42 juta kalau orang hanya miliki satu hari 200 ribu kapan dia zakat kapan dia haji makanya kata imam guzali sumayu atidhalikal fatwa ila iskotil haji wa zakat wa suku til kafarat almaliyah kalau fatwa itu kamu masalkan secara masal maka fatwa ini akan menjadikan orang islam tidak mungkin haji juga tidak mungkin zakat terus imam guzali menutup wahuwa fiyo yatil kuphi fatwa itu buruk sekali belum nanti dibab jihad kalau orang islam hanya punya uang 100 ribu lalu kalau orang islam diserang kayak kasus rohinya kayak kasus terus kita punya kekuatan apa kalau semua orang islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin padahal orang islam juga wajib jihad wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang harbi makanya kata imam guzali soal mal itu alha ini kembali ke makna alha ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha sabalini malik harta harta jelak itu mergok inama inama kanatil amwal misalnya sarnon mergok alha harta jelek itu karena alha lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu tidak alha malah jadi energi jihad misalnya makanya menurut saya sementing uang soleh naga soleh melarat ya oke perkaranya terus sabar mbushu warga soleh suga ya oke terus melebu problem naga soleh suga ya malah nyobet makanya balik-balik rasolah itu masalah sementing itu soleh sementing kuncinya soleh sementing itu penting soleh soleh misalnya terus senang widok ini tetap dinegal anak yang anak islam misalnya senang mergawai terus ekonomi dikuasai islam ekonomi dikuasai 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 mendingan islam dikuasai ekonomi ini problem makanya kalau balik ini lagi tidak ingin mengalami seks supaya sektariah norasobiah lafat quran yang muta'adi muta'adenah misalnya alha itu dari apa menjadikan lupa ya menjadikan lupa dari apa dari Allah sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya sudah khusus dia tidak masalah masyur misalnya ini jahatengah ada saja orang toriko soleh yang kita hormati bersama tapi kadang main orjen rasabok tiru orjen halal aku niru itu itu main orjen pengeran itu 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 kan makal kok penda halal terus aku harus kurang itu kelaku anem mas ini mas hal ini kelaku anem ini memang nyata itu senyata nyatanya jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti tidak sama setiap individu pasti tidak tidak sama global ini malah maknanya ngelalek no song sehingga alat musik disebut alat malahi alat sing ngelalek no oke taruhan pertama haram saya ulang lagi taruhan pertama haram tapi ke wewani ngaram beberapa wong soleh sing mengaran semen solawat terus rawano unsur pornografi rawano unsur lanang wito terus badak wong asyik yang pengiran nganti nangis banyak itu tarian tarian sufi yang nangis padahal ada urgen dari alat urgen terbangan wong nanti kuping ditutupi kalau kartu enggak karuan misalnya ya yang orang itu serau sakomen sembuh sekarang pengiran ini masalah masalah makanya hati-hati jadi imam wazali itu mendeskripsi gini harta harta itu takasur itu alha ya alha itu siapa karena nanti kalau kamu fatwa orang islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari nanti kamu meruntuhkan kekuatan islam itu yang haji tidak ada zakat tidak ada jihad melawan non muslim yang harbi itu sangat buruk ini merubah islam sekarang orang saktunya bangga islam haji itu di atas vatikan gara-gara orang difaham zuhud orang saktunya orang kelar haji orang itu satu satu sewa berdingkau golek golek hancur islam makanya kata imam wazali nabi itu ya zuhud tapi nyatanya nabi haji ketika haji nabi memberi hadiah 100 untuk kabak sehingga orang 100 itu melar tak kiri apa juga tapi nabi sering gak dahar nanti diganjil waduh itu melarat juga melarat laku niri melarat terus terus gak tahu kelar kaji juga gak gelap leren terus jadi laku tak konsisten gara memang seperti itu itu kondisi real dalam sejarah islam maka kata sakit kok kata kata sakit misalnya kalau kepentingan agama kita loyal pribadi tetap sakit sementing kata 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 kur'an itu orang rauleh kecangkemban pimpi hukum atas nama Allah subhanahu wa ta'ala katanya kalau ngaji suri wabalata kulu lima atas sifu al-sinat kumul gadib hadah halal wadah haram ujung ujung ini taftaru alam wahil gadib misalnya islam bisa melarat jubul yang kafir juga yang fasek juga sholat burah orang rasolat orang tukang ngaji burah orang germo mereka yang dua dua orang islam burah orang non muslim melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali global ini orang islam fatwa ini bisa melarat akhirnya orang islam burah non muslim sholat burah orang orang sholat anti zina kudu burah penggawaian ini prosti dusi hanya cari makan kacau tapi fatwa misalnya orang islam menghalalkan segala cara menghalalkan fatwa dikongkong sebenarnya dikongkong tapi apapun itu kita sebagai fakih sebagai ahli fakih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini harus diomongkan melalui ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiring hizap itu melarat amin ngomong terus tapi kebetulan dia orang soleh ngipi ketemu nabi sulaiman nabi sulaiman lungguh singgah sana raja bojone wakeh bangun betul makdis terus dia orang melarat harap harap dia jadi problem ini terus fatwamu saya aku suka bangun betul makdis aku melarat mikir awak mu yang berjuang kapan tangi turus tidak fatwa kami cabut karena ini memang fatwa itu seperti itu memang resiko fatwa itu resiko makanya saya tadi ngomong saya tidak saya kecangkemban menurut islam ilmu pas 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 mesti di taftaru alawahil pasti kamu bohong nah soal kamu milih zuhut pilih tapi tidak usah dari fatwa fatwa itu jadi gerakan kalau ingin zuhut ya zuhut saja tidak usah difatwakan secara masal karena kalau ini masif nanti orang islam melarat semua tidak ada yang haji tidak ada jihad tidak macam macam terus kedua begini yang sering salah paham masyarakat islam masalah hati kiai itu diundang orang suga itu tidak ada ujur tapi diundang urunan itu malah rawan masalah misalnya begini saya ini diundang pengajian di mejid mejid itu punya kas 100 juta juga saya bayang mejid juga terus karena saya diundang disitu disanggoni rung juta pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk mejid itu sah tidak untuk sanggung mubalek ayo apa yang menikah bayangannya uang yang mejid itu jadi keramik jadi alat gue dan jadi buah orang di sanggung mubalek itu tidak 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 uang yang diwakafkan di mejid sanggak untuk sanggungnya mubalek kan secara feke kan masih ada pertanyaan dua misalnya begini ada pengajian door to door orang yang berhubung di parani panitia terus turun 10 orang orang yang berhubung di parani panitia turun ini kan uang-uang yang akumulasi sekian yang ada yang halal murni karena orangnya mampu ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu merganti parani peda dengan misalnya gini aku disenangi Zahid Zahid ini kaya duit edw paling banter kan subhat tapi kan uangnya dia paling banter nyangoni saya itu subhat enggak ganggu kebutuhan keluar tapi nabi jika orang pikir orang pula itu bersejarah itu sesu itu bisa beras duit primer paham karena itu jauh seorang kaya kaya itu pari kong suga masalah ngamal itu masalah hati kaya pari kong suga perkara duit kong suga potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga tapi kalau aku melarat urusan uang jika di orang pulau beli anak sekolah berarti aku ambil sesuatu yang primer padahal aku butuhanku sekunder misalnya aku jadi mobil kadang aku tukuk aksesoris kan naif kan orang melarat ngeki duit taruh beras di nokia seleran sekunder tidak penting makanya kenapa nabi itu akrabnya sama abubakar umar usman kalau masalah amal karena akrab abu rero nabi yang posisi ngeki tapi kita tidak tahu ini penting saya fatwakan misalnya begini misalnya saya punya pondok santri itu misalnya berapa saya sering ngomong ramampu rawsawrun tapi di duit ya urun wiling berjuang itu cara Allah tertip yang mampu ya urun yang mampu ya rawsawrun itu cara modern modern mampu ramampu wajib urun seragam kalau orang ramampu jadi mustahik berantuk berantuk wajib urun paham ya ini hukum konti cara modern melarat ramampu urun jadi tertip cara tertip jadi mustahik mustahik berat meneri malah wajib urun ini masalah makanya seorang fakih harus ngomong terus seperti saya ini saya ulang lagi kenapa nabi itu menerima amalnya Abu Bakar Usman Umar karena berapapun yang dikasihkan nabi pasti keluarganya itu aman karena mesti luian disebut yas alu nakamada yun fikun kulil afu afu itu luian tapi misalnya nabi kalau numpuk duik kau bilal saya ketahui itu duik dramatis duik jatah jatah mangan jatah dramatis begitu juga menyangkut manggil santri saya sebagai kiyaku rasanya tenan misalnya saya kiyai contoh engkak kadang aku nyeluk rukhin takkan noto taman wah tamanku kok elik rukhin takkan morokhin sesuai nungguhanku enggak aku siap aku dianggap kiyai ini dianggap dalan menuju suarga padahal rukhin ini wong larat hari itu karena khidmat saya anak ramangan pergi kerja padahal aku bakasannya selera muka terima kirit tamat mulanya sekikali kiyai ngkongkong santri melarat kok gak lo haram besar karena kecuali aku ganti uang kerjanya dia misalnya biasa sekret itu tak ganti kalau enggak ini saya dosa besar karena demi barang enggak wajib enggak santri meninggalkan barang wajib podo-podo ngono nyeluk santri yang sudah suka sesuai menurutku mereka apa lali tidak seperti ibu jen ibu jen tidak masalah tapi tidak melarat melarat kan lali orang lali masalah lali tapi orang 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 kiyai sering dimbali orang suga kiyai pakai suga orang melarat orang melarat malah hancur lebar itu tidak maksud tidak orang itu menurutku khususus paham jadi orang berpikir karena kiyai alim jarang nyeluk santri melarat perkaraan itu harus kebutuhan primer yang ditinggal ditinggal itu saya sering karena rasulullah saya seneng suhabat fakir tapi tetap akrab bakar usman umar karena ini kelas meneng meneng penting jadi global ini malah jadi ada fatwa alha itu alha kumut takasul itu mesti rasul mereka kalau orang soleh takasul amwal itu masalah hati dari imam huzali saya tidak tidak fatwa terbuka jadi fatwa terbuka jadi Islam di kifayata yamin yamin kalau haji zakat uang tanggung lawan non muslim sing harbi itu buruk sekali terus kata imam muslim kedua semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kiri lengkap nabi ayub nabi 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 di diceritakan Allah yang melarat nabi nabi membatasi seakan nabi nabi kecangkemban banget ini penting menyangkut alat malahi keyakinan saya menggantikan alat malahi haram kalau santri main gitar kita haram tapi kita sebagai orang alim itu menyisakan satu empati yang orang orang tasawwuf yang isan isek menggunakan alat musik dan itu pernah dilakukan jalaluddin rumi banyak dalam satokhat satokhat sufiyah bahkan kitab imriti dewe nyontok orang asing pengirah yang main gitar lucu kitab imriti terus ketika abumu salah saya suara api suara api jari kanji nabi uqtiyam mizmarun min mazamiri ali dawud ini main seruling seruling nabi dawud alat suling haram berarti nabi nyontoh barang apa barang haram itu dari ulama ulama sufi yang ada kemungkinan alat malah itu awas kalau main musik aku ngaram sebagai guru ini cuma ini cerita saya yakin haram saya saya kecangkemban ngomentari sufi yang main itu terus pengirahan laku yang main apa saya ngelalek utang itu tidak pengirahan itu itu pelarian itu faham jadi saya berpikir ini penting kalau atur jadi saya berpikir saya berpikir ada ayat wajah hidup bi am walikum wa an fusikum ini berjuang gelap gelap melibat bi am walikum melibat dunya ini berarti raya berjual ya harus menurut ini tidak menurut koran itu kabel cokok mengumpul adanya aku di ayat al-hakumut takasir ya kita sebagai orang soleh orang islam kabel aku yakin soleh orang arah al-hakumut takasir nyatanya medjid Indonesia sudah jadi tanpa pemerintah mereka yang di duit saya rasa risih biasa sama ini kita menyisakan untuk satu hatu sufiah rindunya orang tasawup tasawup pemerintah tiang-tiang sufi terutama yang dimukul di jalaluddin itu ar-rumi itu sana tarian marawis semacam-macam itu itu bisa dan pemerintah itu itu yang orang sekramat jalaluddin itu ar-rumi orang ini kalau main musik jadi wali main musik jadi setan orang hati itu hati lelaki rumi orang wali saya terus ceritanya beliau ini mati murid itu sudah nangis mampu masyur kalian itu murid yang bodoh lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah lama sekali saya tersiksa dengan keterusan dengan kekasih ketemu malah nangis murid telek murid goblok ayo donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah akhirnya nyanyi hari kematian adalah hari pesta hari terbaik terbaik hari terbaik nangis hari terbaik celek hari terbaik dengan hal ini hari-hari yang saya tunggu saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini anak ngonok main musik lah nama komem mcara bama krus anak itu musik ceritanya imam krus tidak apa-apa musik asal apal muslim apal muslim perkaranya ada orang orang tertentu musik kurang pengaruh murid murid nakumatul autar fauq syribat bilhani bin alhani jadi orang fauq syribat makna domir sani orang domir sani campur hati ini makna domir sani domir sani ayat fa'alam anna hu la ilaha ilwalah hune jenis domir nama sani lana kula suguh ini masalah alat musik segitu itu yakin haram kula lah keyakinan kula haram bie sani kini serau orang pengiran tapi orang orang tertem itu orang kue orang 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 tertem itu orang kue orang orang tertem itu orang kue misalnya orang mursid terkenal main orjin orang orang kue orang tambahan itu saja haram itu malah asik orang pengiran mereka berkata nabi natedawah ngomentari abu salasari lakot utiyah mismaron min mazamiri ahli daud berarti misalnya mengharap seruling berarti mengharap nabi daud yang mengharap tasbih nabi orang mau koran nabi itu dipadak nabi seruling tapi menyebabkan menyebabkan halal yang menyebabkan seruling terus macam-macam ya harus menyebabkan halal itu mungkin menyebabkan biasa kan biasanya hanya menyebabkan biasa menyebabkan menyebabkan halal terus adat roh terus jadi biasa harus fatwa apa harus apa fatwa jadi ngaji itu macam-macam ini masalah fatwa itu sensitif saya mengerti sangat, ada ulama top ahli Toreka, kadang saya main urjan ada beberapa solawatan yang ada yang ada, ada yang ada solawat itu macam-macam, yang penting orang saya, orang saya tetap harap, karena potensi baiknya itu enggak ada, dihusnudhani pihak itu tidak ada, tetap itu pelahirannya itu alat malahi, bagi anda itu benar-benar alat apa? malah akhirnya melupakan anda dari Tuhan Innalah Dina saat menunggu keamanan, iman seperti Dina, dan melakoni seperti Dina, salih hati yang berpura-pura ngamal soleh ikulah kami tetap ke diri Dina jannatu na'im untuk suaraku, kita penuh dengan kenikmatan karena kita berpikir di dalam jannati na'im karena kita berpikir di dalam jannati na'im kita berpikir di dalam jannati na'im kita berpikir di dalam jannati na'im dengan janyi ini mengatakan hal yang benar atau keadaan benar oke ada diksekan janji ini menganggai Soboh Allah Allah dihali kemkak maka mendukulah jannah wa hak kohulan wujudno Soboh Allah nah kikno Soboh Allah yang wakdaw hakkan kelawan nah kikno tenang makanya Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wawati Allah Allah alazizutat singmenangan alazizutat layak libu kan orang yang bisa ngalah nah wawati apa syaun perkara fayamna'ahu mau kau nyegah apa syaq Allah misalnya minin injasi wakti sangking lestarek dan janji wawati Allah maknanya yang ada kalau janji dengan anakmu kemudian kemudian sepeda montor karena keterbatasan kita kan menjadi tidak bisa melakukan faham ya padahal niatnya yang melakukan tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena tidak ada yang bisa menghalangi Allah kalau kita janji kan kadang kepingin nepati tapi kita tidak cukup mampu menepat tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena tidak ada yang bisa menghalangi Allah maknanya dijanjikan Allah lebih aman dibangkan dijanjikan menusau mereka menusau ini hati-hati mereka kesam mereka kesam mereka kesam mereka kesam orang-orang yang bisa terhadap anak buju ini tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa orang-orang orang-orang itu yang bisa sholaih lah mereka tidak punya kemampuan apa yang dapat janji dibandingkan Allah Allah yang al-aziz maknanya aziz Allah yang yukhli buhu sayun fayamna'ahu min injasi wakti apa wakti that yang tidak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah tidak perlu terhalangi untuk melakukan untuk merealisasi janji Allah Allah al-haqimu terawahi yang bijak Allah dirupani tidak layak untuk orang yang letakkan seperti itu yang berkoro kecuali yang di dalam panggungan ini maksudnya apa kecuali yang di dalam panggungan ini ini selalu tepat sasaran jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat ya memang nyata-nyata tidak ada tiang tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi seperti tiang tapi yang jelas tidak seperti tiang yang kita bayangkan seperti tiang rumah tapi tentu ada sistem yang berfungsi seperti tiang membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat maksudnya ada tiang tapi tidak tidak lazim yang kita lihat tersebut tidak 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 jadi Allah tidak gunung tidak pasuk bumi dan bumi itu tenang dan kecepatan menggalar di dalam air menggol batin yang saban-saban kewan jadi ngerti kita tak warai sampean wujul yang pengiran jadi kulon itu sering maus hadis sering maus hadis sering maus dawe kancing nabi samaan tak warai caranya jadi ahli tauhid nganggu corok reputasi misalnya ngerti kan kancing nabi ngerti kan ngerti ngiru ngerti sebagian riwayat itu apakah kamu tidak melihat apa yang dilakukan apa yang sudah diberikan Allah mundukholakos samawati wal'artuh fa'innahu la yaghitma fiyadihi sebagian itu la ta'gitma fiyadihi Allah baca ini malah ya kita tak warai dari orang yang para pengiran yang bil ilmi saya ini kayak ruhin mangani sak piring mustafa sak piring bujunya ya sak piring bujun mangani sak piring saya ini dinosaurusnya mangani sahiktar kan gajah sak ramanan misalnya kajian nabi itu gak ngerangnya gampangnya aku tidak usah khawatir masalah cukupi rizki pengiran itu orang arah bangkrut pengeran itu mulai gawih langit bumi makannya kewan piroa termasuk dinosaurus onto gajah lu nganti seiki kok yoran apa yang ini makan dari mosak piring jadi pengiran itu ngeri contoh kajian nabi ngeri contoh gampangnya artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian kemudian wabas sapi amingkulli dapas dapas itu malah sapi cilik-cilik kemudian di sejaman dinosaurus dunia ini pengiran buatan apa tidak kalau cilik-cilik semuanya itu itu kancing nabi itu tidak itu simple orang tawakal itu alam taro itu apa orang mikir Allah itu anfak melakukan infak membiayai hewan yang digayai Allah itu mulai kolakos samawati walartu mulai disik tapi nganti orang orang padahal termasuk di biaya itu dinosaurus mangan piro iwak hiu mangan piro anak paus piro orang orang paham koran kalau kancing nabi jadi kancing nabi itu kalau seneng apalau hadis mergok alim alim ulama yang tetap bulat nabi muji pengiran itu simple ya duwohi himalai pengiran itu tidak 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 terbayangkan itu angan angan orang makan makhluk urib mulai langit sampai bumi nganti itu kok yoran t dan mau termasuk di biaya dinosaurus gajah iwak paus macam-macam yuk rantai kaya 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 kan salam dia ikut makan sak piring bergawir rinom ini bergawir korupsi apa-apa dan goblok orang berber orang dinosaurus yang makan sak 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 kan kan nabi kan nabi aku nak muji pengeraan simple kita ini dari apal sekian hadis tetap beda kualitas dawah nabi kalau orang sekih ngomong bulet ya bener tapi bulet misalnya ngerti ya Rukhin itu tidak ada pelam seperti pentil terus saya tukuh sekarang pelam itu tidak tukuh aku nukuh itu kan asumsi pelam itu sudah tua berarti reganya kan Rukhin lah ya asumsinya pelam tua sehingga dengan rego pelam tua rego yang pentil kan tidak ada reganya yang pentil seperti cuwilik banget sekarang saat pelam ditukuh 1 juta itu asumsi rego pelam atau rego pentil jawab ini rego apa? sehingga itu rego pelam kalau pentil ada reganya pelam pentil seperti pentil tidak tukuh 1 juta itu aku asumsi jadi pelam tua atau pentil pelam tua karena dihitung pentil kan karena orang gelam lah itu di Medinah biasa begitu tentu contohnya Kormo tapi tidak contohnya pelam terus Nabi itu rawa merevolusi cara orang Medinah dagang terus Nabi itu duka terlalu banyak tidak boleh ada pelam sederhana seperti api jadi nanti ini itu itu ada apa ya Rasulullah aku pun butuh duit yang tukuh seperti purun aku pun butuh duit yang tukuh seperti purun jawabnya Nabi itu unik kalau Nabi itu betul-betul Nabi harus jawabnya Nabi ngerti ini aku apal hadisnya itu Aro'aita in mana Allahu ashamroh fabimah yastakhi lo ahadukum ma'al a'khih ini loh kalau misalnya pentil itu kena angin kena apa terus rusak terus aku makan dua ini dulurmu itu atas nama apa fabimah yastakhi lo ahadukum ma'al a'khih kalau misalnya duit satu juta itu atas nama pelem kalau ini pelem itu kena angin tidak terus aku makan duit itu atas nama apa darah ini dagang semua orang itu nangis akhirnya sohaba itu kanjeng Nabi dia mengerti itu simple Aro'aita immana Allahu ashamroh fabimah yastakhi lo ahadukum ma'al a'khih kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama termasuk cara tidak memaksakan kehendak misalnya jadi kiai maksaka santri mu'alim benar nurut saya jadi orang lain yang banyak bujuwa nurut api anayu api api dari ulama-ulama karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa anta kurabatan ini anta minnafsika jadi kamu dari diri kamu sendiri lamtajit minnafsika kulamaturid fakai faturidu minhoirika kulamaturid ini yang ingin jika ingin berbagi yang ingin yang ingin menurut berbagi yang ingin dikarab tidak harus saya kalau yang ingin mengurip einem-�ering, duyalu 你们 seolah-olah di-carb sorti akan memasal yaitu jadi kalau anda bisa menuruti saya jadi tidak, jalan, napsikal, anda, lilma, tulup kamu, yang punya keinginan saja tidak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan jadi kalau anda bisa jadi kalau kita bisa menuruti jadi misalnya ini misalnya paham faham setiap orang juga 45 utangin lah, kalau orangnya utangin satu juta lepas itu mau didele apa? ya aku ya didelelelewaka malah nyelok aku lah apa? jadi, misalnya bojumung aku nurut aku itu nurut aku, aku itu bojumung ini-ini turut tisek awak muda, itu kayak napa? di bojumung nurut, ya aku nog nurut berarti aku Dwee raiso nganaknya, yang bawa karep karep jadi mulanya orangnya ngalamin, aku mesti ditawaduh kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan jadi orang itu kita misalnya ingin alim kadang dia kayak alim mungkin ngapalah Qur'an lainnya 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 ada yang murid yang bapak wali murid itu sudah kurang ngajar kalau ini di rapal kita tidak akan berpaksa tidak rapal mau lima tahun kalau rapal bapak sudah tidak tahu tidak rapal wajar umur kurang pulang bapak umurnya sudah tidak rapal kalau ini ralim anak itu mau berpaksa kalau bisa memikirkan saja ya mau cese orang itu mau ngawur-ngawur orang itu mau berpaksa anak itu orang lainnya mau kalafi sudah berpaksa 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 yang lainnya tidak karena saya tidak pati senang Nabi takutnya lucu lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu apa yang kamu senangi tidak yang baik sama kamu ya tidak semuanya harus baik sama saya kan semuanya anak saya terjadi Nabi tidak ada yang berpaksa orang itu tidak fair misalnya ada anak lima yang paling disayang yang paling disayang karena yang paling disayang tapi yang paling disayang tapi si bapak tetap ingin yang lima ini semuanya berpaksa Nabi melihatnya gampang kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu iya ya Rasulullah ya kalau gitu jangan maksudnya jangan beda-bedakan kalau member memberi itu Nabi jadi Nabi itu kalau mendidik itu simple ya mau misalnya didik tentang rizkin Allah itu suka ya orang mau mikir dila lah Allah itu nafakohi kewan yang digawe mulai gak hilang bumi itu yafainahulam yahid mafi yadi sebagainya mafi yamin ya nyatanya nanti saya ini buatan entah saya ini saya mikir anak dinosaurus saya bisa makan gajah saya makan iwak hiyu saya makan iwak paus saya makan kok terima kita butuh satu piring saya makan yang paus saya bisa ngakali saya makan saya tukang ngakali saya lihat satu piring saya nganti jadi 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 saya makan saya minta batin filarti ilal Allah saya saya rata wakal lurusan makan itu keliru soal mergawai ikhtiar yang mau wajah wajah yang tetap dalam anjalna iltifatun utawi pindah anil huwibati sanggih domir goib mesti ini wajah lagi kan wabasa fiha kan semua domirnya tadi kan goib kholakos sama wati waalko wabasa terus ini digenti domir mutakalim jadi fihih tetap dalam anjalna iltifatun pindah anil huwibati sanggih domir apa mesti ini apa wajah tapi ini pindah domir mutakalim wajah 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 lal nurana insun fihih tetap dalam anjalna iltifatun iltifat pindah anil huwibati sanggih domir wajah awan nurana minasamai sanggih langit nurana ma'an ing banyu mongkomari ngidukul insun fihih dalam arad mingkul liza jin sanggih sampen pasangan karimin mingkul lza jin sanggih sampen pasangan karimin kong apik sinfin tegasi pasangan utawi bagian bagian yang loroh loroh nilkhasan kong bagus terus hadha kholkuh hadha utawiki kholkuh hih uciptane allah eh makhlukuhu tegasi ceptane allah Faharuni mongkomaruh nasiro kabini insun mada yang apa kholak 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 dina wong akeh min dunia kong salian ya Allah ini masalah ajaran tawhid itu khabis kholak Allah saya isya pengiran yesus pengiran berhelo pengiran buktek mereka karire kholak langit bumi namun pengeran kholak kholak langit bumi Yesus pengiran lahir bumi masak ujuk-ujuk lahir terus pengiran bumi lahir bumi enak ramai enak pengeran enak 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 pengeran kacau pengeran kholak kholak faruni ma'adha kholak lathina apa min dunia apa pengeran masehi saya rong itu itu yang pengiran kholak tahu ini sudah itu pengirannya apa pengirannya lahirnya terlambat kacau kacau pengiran ngantang ini kholak kholak faruni ma'adha kholak lathina nawa min dunia hal dhautawi kak besi yang tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udani khol 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 ceptana allah makhluk khol ceptana allah faruni mongkong meruh nawa sirak kabe ni insun akhbir ni tersenyry tano sirak kabe ni seng ahlam kata ahli mekkah mada mada ing kholak kholak so alihatukum anato singgah wikku pengiran sirak kabe hatta asroktum muha singgah nyekutok sirak kabe yang alihah biklan allah ta'ala apa betul Tuhan anda berhala yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit bumi pasti enggak lalu anggap pengiran surat kafir saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri jadi cara Yesus kita kok iso jadi manusia tidak mengerti mengerti jadi pengiran orang 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 itu bisa disesalah WWJ持ol Morza baru HFG mengetuknya makanya mereka menghalangi Senang Mi yang aku yang aku yang dihapur yang api Harita berpikir kebanyakan sungguh belajar semua Huf mereka mengalahkan duas dari saya bisa lihat yang di dalam kesesatan mungkin ini akan jelas dimaksudnya ingat ini surat Luqman Masyur Luqman itu terus sederinya di mukadimai kalian ayat-ayat Tauhid tapi Pak Don itu menginjang itu masalah Luqman jadi kalau ceritanya Luqman itu keyakinan ulama' sandunya ini itu buat nabi hanya tiang soleh yang diceritakan oleh Quran tapi ingat Luqman itu tidak ada nabi nah yang Masyur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan ini masyur seperti itu yang diceritakan oleh kitab hikam Luqman Hakim itu ditakui oleh anaknya Pak, kenapa kalau anda yakin kebenaran kau tidak pernah mendengar orang lain kalau bahas ini malah Pak, kenapa kalau anda sudah meyakini satu kebenaran kau tidak peduli sama komentar orang lain Masyur, anaknya di jaring pasar tidak ada khimar di Jawa kadang nyontok kejaran tapi kalau di kitab-kitab memang khimar, kalau khimar itu lebih kecil tidak lebih apa? Luqman Hakim menumpak digandeng anaknya terus orang di pasar komen Bapak apa, enak-enak menumpak kejaran anaknya menuntun akhirnya terus ya saya yang menumpak, Bapak yang menuntun terus dikomen, cacilik rasopan Bapak yang menuntun anaknya lenges-lenges apa? menumpak ya, seluruh kan jika kesalah kan saya ingin mengenai benar, tumpai orang loruh bagaimana? kok aneh? jaring-jaring ditumpai aneh-aneh terakhir yang aneh, dituntun orang loruh itu karena pibu yang jaring-jaring dituntun loruh masih bisa temukan orang loruh 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 salah karena orang loruh jadi orang loruh 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 salah loruh loruh anak itu anak tinggal loruh salah salah jadi pokoknya nanti orang loruh 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 jadi kitab hikam yang terkenal ditutup seperti kata-kata ridhanas ridhani asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang anda itu itu sama dengan batas yang tidak mungkin kesampaian jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini di rumah semua pihak berarti orang Fasek yang setuju orang Shola yang setuju jadi mungkin orang Shola dan orang Fasek berada selera misalnya operasi kelamin mesti orang Shola itu menentang orang tidak operasi orang Fasek tidak masalah justru untuk Quran turun itu jenisnya di rumah yang bisa di rumah yang bisa di rumah jadi itu wakil tokoh dipuji semua pihak menerima dia semuanya mungkin orang Shola dan orang Fasek mesti selera contoh yang diambil disini begini ketika ada debat terbuka antara Fir'on dan Musa saya ulang lagi ada debat terbuka antara Musa dan Fir'on kan Nabi Musa datang ke Fir'on lalu kata Fir'on ini asal usulayat ini saya terangkan sejarah kata Fir'on lalu kalau kamu tidak nuhankan saya Tuhan kamu siapa? terus kata Musa yang nuhani langit dan Fir'on masih berkelit kalau Tuhan di bumi setahu saya saya kemana-mana dituhankan saya kata Fir'on terus Nabi Musa masih ngentikan ya sudah Tuhan yang nuhani langit terus Fir'on menggil Haman Haman itu arsitekturnya Fir'on Haman bangunkan kami piramida yang tinggi saya ingin melihat Tuhannya Musa akhirnya mikir karena kalaupun Fir'on bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat kita yang menajar lihat apalagi Fir'on rivalnya akhirnya Musa ganti argumentasi yaitu argumentasinya Musa ini perlu diingat dan berusaha sampaikan yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu itu sangat memukul Fir'on karena logikanya kalau Fir'on itu Tuhan berarti babahnya dulu tanpa Tuhan ini ada Tuhan terlambat jadi kalau Fir'on Tuhan berarti babahnya tanpa Tuhan karena zaman era babahnya belum ada Tuhan karena perdebatan itu banyak penggawa Fir'on yang mu'min wah ini Fir'on tidak benar ini kalau dia Tuhan berarti babahnya tambah karena kalau iman itu akan diadili akan diekskusi maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min ahli Fir'ona yaktumu imanah maka di Quran berangkan wakala rojulum mu'minum min ahli Fir'ona yaktumu imanah ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'on termasuk rapat ketika Fir'on dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh menangkap Musa orang ini malam itu juga menemukan Musa menemukan Musa terus bilang imnalmal ayak tamiru nabi kaliyak buluhkan Musa rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh maka kamu harus bergegas meninggalkan mesin dari kesimpulan itu dari cerita itu kemudian diambil cara hukum peke bahwa untuk menyelamatkan darah harus bergegas andai kan Musa itu kok sakko bere saksempate maka keburu andai kan ini rojul ini tadi orang tadi penasihat tadi kok sakko bere maka berarti Musa terlancur tertang jadi itu pentingnya ulama ya jadi cerita yang linier cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-akkam al-jidhiya jadi ketentuan-ketentuan apa jadi yang diambil disini adalah lelaki tadi yang ikut rapat jadi bergegas menemui Musa memberitahu kalau kamu bisa mau di eksklusi maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan terus oleh saya isuti tidak bisa yang dibatkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan daerahnya orang apa Islam jadi ini penting saya sampaikan jadi Al-Qasos semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita karena Quran tidak ingin melahirkan pendungi tapi harus menjadi ibr menjadi telah telah jadi makanya terus di kitab-kitab puluh mulut Quran diterangkan Al-Qasos beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan pekeh seolah lagi ya semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan pekeh meskipun alurnya cerita tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas menemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir terus dibatkan babul musa ro'ah ilah musikib saya teruskan secara berdikir ulama saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sofyan Asaori Sofyan Asaori itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adat saya ulang lagi beliau datang sebelum adat kita tanya kenapa kalau kamu datang sebelum adat saya ini tidak ingin jadi hamba yang buruk hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setembel untuk dipanggil misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7 kemudian jam 7 itu anda masih ngopi masih tata-tata itu kan anda menghormati majikan artinya kamu setembel di jam yang saat itu pasti majikan anda memang memanggil kata beliau saya ada ingin seperti pembantu yang buruk datang nunggu apa dimana jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan aturan-aturan mahabba sebab itu ketika Allah mengkritik orang munafek ketika dipanggil sholat mereka datang bermales-malesan karena tidak ada cintanya sama Allah maka datang berlambat-lambat berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat makanya dalam istilah lain-lain di Quran termasuk bala khutul Quran di juz 25 itu istilah menuju Allah itu kita tahu itu maknanya lari apa jalan biasa lari jadi untuk mengekspresikan mahabba kita kangen kita pada Allah orang bahasa Arab isek kita berontoh kita sama Allah tidak diistilahkan jalan tapi papirru hilang harus bergegas begitu seterusnya maka kalau ada orang Islam terus ini konsekuensi hukum ada non-muslim minta saya tolong ajarkan jahat tidak boleh saya bilang gini mongko ke dalam juru padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam tidak boleh saat itu meskipun sambil berdiri harus kita tahu kamu yakin Allah itu satu Tuhan harus karena kalau ada perjalanan ke rumah lima menit terus dia kecelakaan belum bisa ada statusnya mati apa dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga analoginya kayak tadi orang kecelakaan di jalan karena kita kecelakaan pendek nanti saya tidak pakai baju itu itu kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan tentu yang disalahkan yang punya kesem karena merubah status dari potensi keli destruct menjadi sama sekali dengan potensi keli destruct dengan kita inggirkan meskipun kita dalam keadaan tiga ideal sama orang kafir yang mau masuk islam itu mempunyak yai-yai kadang sebagian disuruh mandi dulu itu salah sangat salah apalagi nunggu seremonial di medit nunggu tokoh-tokoh itu bunyutnya salah itu salah yang akut itu salah besar kalau seremonial monggo tapi kalau mengislamkannya saat apalagi seremonial minggu lagi nunggu tokoh terkenal nunggu di soteng itu itu berilaku berilaku so itu bukan mengislamkan itu makanya kita kadang itu kita yang sebagai peneliti fakta itu kadang itu enggak ser masa mau islam menunggu di masjid dulu disoteng dan itu salah itu sama lihat kamu lihat orang dikelakaan mau menyelamatkan ada wartawan enggak enggak jadi kita normal saja dalam islam sesuatu yang mendesak yang emergensi ya perlakuan harus cepat sehingga dibagang paslun filmu jadi ada beberapa contoh di quran memang aturannya seperti makanya semua redaksi quran tentang menuju Allah di redaksi nova firru makanya di tua pada ekspresi romal jalan agak cepat di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat di beberapa aturan juga seperti itu ya saya ulang lagi di beberapa aturan islam juga seperti itu sekarang efek dihukum haji kita banyak baca literatur haji haji dalam aturan islam itu ujuban tarotian wajib yang tidak langsung mendesak kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu daftar tunggu itu kita-kita sebagai alif fakta itu damang misalnya gini saya umur 20 punya uang sekarang berapa 25 juta ya saya umur 20 punya uang 25 juta saya jumlah ya butuh neka ya butuh matem-matem itu wajib daftar haji apa enggak karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun 20 tahun kan asumsi umum masih umur 40 masih hidup kira-kira caranya nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta menurut anda wajib daftar saat itu apa enggak pengdaftar saja bisa game kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75 itu kalau orang sumpah sudah tetap mati maka itu menjadi pertanyaan apakah ini kita ubah karena dulu kan orang itu longgar semua karena haji zaman nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji jadi nabi punya sisi unik pertama ada tahun diwajibkannya haji nabi tidak langsung haji sebab itu lama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung maka fakir itu memang unik sholat juga gitu ada istilah begini dalam sholat di semua kita fakir takdirnya seperti itu kredaksinya wajib sholat dilakukan orang islam wujub dan muassa wajib yang ada longgarnya jika ketika juhur jam 12 kita dengar altan boleh sholat setengah satu jam setengah dua jam dua karena memang wujuban muasaan memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah tiga nah problemnya begini misalnya setengah satu anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas misalnya anda pilot yang gak mungkin sholat lagi di di kokpit apakah status wujuban muasaan wajib yang lugar menjadi hilang karena setelah itu gak ada kesempatan lagi sholat apa tetap kita sebagai ahli islam yang agak balelo tapi alim misalnya ya sudah tetap jadi pilot nanti kan ada aturannya sendiri ada ruksohnya sendiri ada kemuran sendiri kita sudah jadi pilot misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat sholat yang tetap di perjalanan kira-kira anda kalau jadi ahli pake pilih mana pilih harus sholat di depan apa tetap memberi kelonggaran gak apa-apa sholat sambil apa yukir sambil milotin anda pilih mana karena karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada dengan tanda kutip memang harus ada nakalnya kalau gak nakal malah gak sah memang unik ilmu karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus itu nanti malah bingkok karena menghilangkan ruksohnya Allah kemurahan Allah tapi kalau dipaksakan ruksoh terus murah terus nanti dianggap menyepelekan hukumnya maka kita yang alifatih itu pusing misalnya saya sering ditanya gue saya ini supir bis kan musafir terus berarti saya boleh gak puasa terus panjang Ramadan coba kalau ada jadi alifatih mesti bingung mau boleh ya boleh terus supaya orang gak peduli sama Ramadan mau mengatakan wajib puasa kayak gak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa coba anda jangan jadi ekstrim singgisar yang bantah protes jadi memang mengkaji ilmu makanya dengan tanda kutip harus ada nakal tapi nakal yang baik nakal itu kalau bahasa jawa itu tidak harus dosa seperti anak kecil menek-menek itu coba coba nakal padahal anak kecil menek itu haram malah orang tuanya yang bentak itu yang haram yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu karena ibunya orang yang sudah mau kalah sudah tua salah langkah itu benar kalau anaknya menek-menek meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal lucu lucu harusnya diapresiasi tapi rata-rata itu menguapal mecah wakilas malah boe malah mecah tabungan bapaknya marah buka nguras tabungan sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya itu pasti karena ini sudah kena fitop sementara anak-anak belum kena saya pernah punya tamu karena citra di ciki itu sering punya tamu bapak ibunya itu kultus sama kibin tak anaknya disuruh salim sama saya anak kecil kan gak mau jalan-jalan marah marah orang tuanya yang bisa itu kamu bentak anak-anak kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-kohol diantara aturan islam tidak ada keharusan bagi tiga orang satu anak kecil sampai balai dua orang tidur sampai bangun ketiga orang gila artinya anak kamu itu gak kenal fitop untuk sopan sama kamu yang kenal fitop baru sopan sama anak-anak ke ini ada jawa itu kadang keliru orang tua itu marah marah memaksakan anaknya sopan padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan gak apa-apa ada tamu asal masih anak kejip makanya rasulullah ketika beliau sholat sujud itu hasan hussein itu naik taro jawa nabi itu digait tumpaan semua riwayat mengatakan nabi itu diam saja gak berani ngangkat sampai sohabet itu ada yang ngongok ini nabi sujud lama sekali ada jadi kita punya riwayat itu barokai sohabet yang agak nakal semuanya sujud tapi bareng di atas rata-rata ada sohabet yang belakang ngongok di apa ini sujud lama barokanya itu ditemukan riwayat karena hasan itu naik di atas sepungguhnya apa itu antikan ada yang ngongok riwayat ini tidak ditemukan barokanya ada yang ngongok itu mungkin kalau sekarang mungkin mau mencet ngongok karena sekarang jarang yang pusuk kalau dulu hanya satu yang di belakang setelah itu nabi memberi penjelasan saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sijid saya sesuai aturan umum tapi ada sijid saya tak biarkan sampai dia puas naik umum saya sehingga dia turun baru sana filosofinya apa begini anak kecil satu tidak kena di top dua jangan sampai sholat itu jadi problem kalau nabi nyentak hasan membentak maka sholat menjadi trauma gara-gara sholat berasa membentak lama-lama anaknya trauma dengan sholat karena dia problem makanya saya termasuk tidak berpendapat anak kecil tidak boleh di medjid saya termasuk setuju tetap boleh kalau dibentak di medjid maka dia trauma dengan medjid misal ke medjid dibentak lagi pula kadang-kadang orang itu gaya-gaya nantok wah merame orang khutbah merame nih padahal kalau tidak diramein anak-anak malah tidur kita kan tidak bisa menjawabkan kalau perilaku kita lebih baik mendingan kan anak-anak main di medjid dibang di karoke jadikan 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 nah ini masalahnya saya ini feke feke itu wilayahnya makanya jadi ahli feke itu susah-susah gampang jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan feke mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi misalnya anda seorang supir supir permanen supir bis terutama kalau bisa lihat-lihat kalau bis ada juta-lainnya waktu seperti bis jurusan Surabaya Semarang saya akan sering bis jurusan Surabaya Semarang saya ini romantun itu gimana ya saya sudah mengerti setengah nakal senengnya dijalap rasa-poso tapi masalahnya secara feke kamu harus puasa terus kamu melanggar konstitusi ilmu memang musafir punya diskon boleh tidak puasa pertanyaannya bayarnya kapan nung sawal nyuper lagi nungkok nyuper lagi nanti sampai romantun ya terus ya pas kamu cuti biasanya cutinya apa sakit boleh diskon lagi karena sakit coba tidak anda jadi arif kek milih jaman kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz disini kayak dosen UI kan masa dosen UI universitas islam tidak islam kan tidak mungkin mungkin memilih kosong masa ini kan hukum untuk orang kebanyakan tidak boleh hukum masak tidak kuat sahur jam 64 mobil vitamin pokoknya harus kuat itu tidak hukum itu saran hukum itu bedah dengan saran hukum itu hanya berkijang musafir itu boleh store kalau saran memang boleh usahakan kamu makan 6-4 4 fit ber terus kalau nyumber selesai jam 10 nanti istirahat memangnya majikan bisa ngatur jamnya itu fakir maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa menurut imam safi'i pergi itu dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi menurut imam ahmad bin hafal tidak pergi itu tidak kerja jadi orang yang super yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja tanyakan ke publik misalnya ke UI istri kamu atau suami kamu ditanya istri kamu kemana kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan atau bilang kerja kerja makanya kata imam ahmad bin hafal mudi mustafar atau orang yang berprofesi yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau super maka itu namanya tidak pergi namanya itu kerja karena pas sekali di statuskan pergi maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puas maka terus kita debat tentang definisi nah definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rupa itu definisi misalnya gini mbak mbak ini ngaji saya statusnya kalau pakai status saya ajnabi orang lain mbak ajnabi maka hukumnya saya melihat mbak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabi yang tidak makhrom tapi kalau di veki itu ada statusnya diantara lelaki boleh mewajah sama perempuan adalah satu untuk belajar dua untuk muamalah tiga untuk kesaksian empat untuk pengobatan itu kan ada pengecualan pengecualan sehingga statusnya sekarang mbak itu belajar apa ini melihat gusbah atau gusbah itu mengajar itu statusnya bisa berubah makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya padang kita enggak pilah-pilah kebetulan kelayanya perempuan itu masih bisa dihilah secara saya muamalah marung cuma kebetulan penjaganya tapi masalahnya papa ini punya daftar penjaga yang cantik maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung apa demi melihat enggak jawab saja demi marung apa demi melihat kalau demi marung sepanjang penjaga yang sangar-sangar juga banyak akhirnya kalau demi makan penjaga yang cowok kalau demi melihat berarti yang dihitungkan niatnya berarti karena muamalah maka karena melihat melihat itu status jadi makanya kalau muji mushaffar itu namanya orang pergi apa orang kerja orang kerja maka menurut pikirannya imam mahmad bin hambal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja bukan mushaffir lalu dalam masalah jumlah tiga hari kalau dalam pekerja kita enggak saya kenapa ngomong pekerja terus ya karena banyak melupakan pekerja dengan pergi haji zaman nabi haji itu jamak dan kosor terus padahal hajinya nabi itu haji itu minimal kan berapa hari minimal itu 9 10 11 12 sebetulnya haji itu minimal hanya 4 hari karena 13 itu ijah bisa nafar apa awal kalau nafar awal berarti enggak ada wajiban nafar sani berarti yang wajib betul kan 9 9 hukum di harufah terus 10 biasanya iqfato tamal balan jumrah akubah terus 11 12 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa nafar apa awal berarti enggak bisa nafar apa sani berarti hanya berapa 4 hari tapi nabi haji di mekkah medina itu sampai 40 hari karena perjalanan pertanyaannya ketika nabi menjamah dan menkosor itu cara imam shafi'i lisafar karena nabi orang medina datang ke mekkah dengan jarak 460 kilo maka nabi boleh menjamah dan kosor jadi pikiran imam shafi'i jamahnya nabi itu lisafar karena pergi cara pikiran imam malik enggak jawabnya nabi itu linusut nabi menjamah sholat itu karena melakukan ibadah haji efeknya adalah orang mekkah kalau haji itu cara imam malik meskipun jaraknya dekat boleh apa boleh apa kosor boleh jamah kosor lalu terus ada pertanyaan fakir lagi lalu jamah kosor itu karena pergi apa karena masakok karena repot misalnya misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya alpat ada supirnya ada ajudannya pergi di jarak 100 kilo masakoknya kan enggak ada sama sekali apalagi di tol kebetulan enggak macet kira-kira boleh jamah enggak boleh terus karena pergi tapi kan enggak ada repotnya sama sekali dibanding misalnya yang ngebis bawa beras satu final sudah gitu suruhan orang lagi orang pusing maka maka fakir ini untuk memberi hukum itu kalau fakir itu menstatuskan diri ini orang boleh jamah itu karena masakok apa karena safar lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masakoknya kalau karena jaraknya ya enggak juga enggak juga begini mungkin Anda enggak pernah terpikir kalau saya mau ke Jakarta kemudian sampai Purworejo itu sudah saya boleh enggak diurur disitu sama boleh kan padahal perjalanan saya belum enggak hanya nunggu boleh jamah itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju sedang menuju dan niat sedang menuju dan niat misalnya saya mau ke Jakarta saya orang Sleman mau ke Jakarta itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamah kan boleh enggak boleh boleh karena saya mau ke nah pertanyaan cara Fekir mungkin Anda enggak terlintas ternyata di telpon sama istrinya enggak jadi pergi padahal sholatnya kadung di jamah juhur jangasan apakah setelah di rumah sholat lagi saya tidak pernah mikir karena enggak jadi orang Fekir itu sudah pusing makanya jangan diprotes terus kita-kita ini sudah pusing tapi orang itu enak protes enggak menurut jelingan nanti wajib sholat lagi enggak dia bolehnya jamah kan berdasar berstatus ternyata selama gelang di timpon istrinya enggak jadi dia kadung sholat juhur dan asar setelah pulang masih jam 1 terus ada asar wah sholat kalau Anda sholat lagi apa Anda jangan saran kalau saran wah sebagian sholat lagi itu itu enggak hukum itu saran saran dengan hukum beda sholat lagi apa enggak ketika Anda jaga itu berdasar males atau berdasar hukum kalau Anda sholat lagi pertanyaannya gini Allah itu enggak punya tradisi mewajibkan dua kali pertanyaan pekehnya mesti gitu dan saat Anda di magelang menjama itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh Anda berarti pas Anda jam 1 di magelang sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh meskipun setelah itu ada masalah kamu menelpon terus pulang tapi pas itu sudah dinyatakan oleh malaikat sah Anda sudah kalau melihat itu tidak wajib mengulang tapi bisa saja malaikat tidak ada yang usil itu sah karena Anda berstatus berhubung status Anda hilang maka poin Anda sudah sholat juga hilang kamu memilih pekeh yang mana jadi peneliti pekeh itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes bedakanlah nengkuni nengkuni itu bedakan ada konsekuensinya makanya pekeh itu sampai saya punya aditam pekeh itu di karang satu orang itu jumlahnya 20 jilid per jilid itu segi jadi satu meja ini di karang satu orang itu mulai yang presisi yang detail sampai yang khayal yang khayal juga ada yang khayal itu tadi beliau itu banyak mengkhayalkan diri suatu saat Anda Anda datang ke Mekka itu hanya buka waktu 20 menit zaman itu belum ada pesawat lalu boleh gak jamak boleh gak nakal nakal itu begini sama orang kaya punya jet pribadi yang Anda Ronaldo masuk Islam orang kaya itu bisa tak puasa karena begini misalnya dia orang contohnya orang Arab orang Arab jangan orang nah contohnya itu dibalik saja disini itu kalau Imsak jam berapa Imsak Imsak kromaten jam berapa 3.30 saja kalau setengah 4 kan Imsak dia terbang atau Mekka jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa dia terbang ke Mekka kan masih malam matam terus dia Mekka mau ada matahari terbang lagi ke barat karena dia menghindari berstatus puasa atau sebaliknya dia orang Mekka jam 12 puasa 12 siang puasa dia wah kalau 6 jam lagi buka bisa berapa terbang ke Indonesia ke Indonesia ke Indonesia terbang baru 1 jam disini sudah buka itu khayal itu lama dulu sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu bolehkah orang yang dimasrik ke Maghrib demi itu kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah gak kuat apa puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia itu kalau pakai jet kan gak sampai 9 jam 1 jam ke Jakarta sudah ada wow apa wow bukan boleh gak lu mau kamu gak bilang oh gak boleh lu mau di Jakarta sudah buru-bisa masa sudah matahari terbenam orangnya gak boleh buka leher apa kalau resikonya gini Saman mungkin gak mikir resikonya gini kalau dia berstatus musafir bolehnya buka karena musafir pertanyaannya dia wajib bayar kan musafir bolehnya kotak nanti harus bayar tapi kalau dia bukan normal kan gak harus bayar beda efek pakenya beda jangan protes Gus Waih gimana mau ngaji mana tidak senang ini kan ngajinya para desain para pegawai jadi harusnya itu jadi musti ngaji untuk jadi musti bukan ngaji untuk mendengarkan jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama ulama itu sudah pusing karena efek-efek hukum itu gak gampang kayak tadi misalnya kalau dia boleh buka atas nama musafir resikonya wajib bayar masalahnya Raja Salman ini mau gak maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya yang 20 jilid ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan kenapa ulama bisa membayangkan itu karena ada burok meskipun mereka gak numpak burok hanya Rasulullah tapi kan bisa membayangkan ada toyul wakti waktu itu bisa dilipat karena ulama dulu alias astronomi jadi bumi itu bulatnya gini muternya gini berarti suatu saat ada satu ilmu dimana orang ambil satu posisi terus ngelewati toyul wakti ngalami ini lintasan apa waktu mulai dulu itu sudah dibicarakan pertanyaannya lalu status orang ini kayak misalnya tadi misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia orang Indonesia menghindari misalnya setengah empat dia belum sakur wah kalau saya di Indonesia ini ini sepatnya sahur pas saat terbang ke Mekah mungkin akan terbang di Mekah ternyata masih jam 8 wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam matanya jam 20 kan mungkin baru-baru balik di Indonesia terus jam siji siang jam siji siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur langsung buka berarti berarti dia kira-kira masih aja tiket jam tapi ya mungkin kalau sampean tau kok gue suruh repot-repot tinggal turut itu tidak hukum saran itu namanya apa kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah emsak mulai jam emsak sampai gurubus lalu pertanyaannya lagi gurubus samsi sampai emsak itu konversi jam apa nyata-nyata gurubus samsi kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata fiqlan kalau dalam bahasa Arab fiqlan awaqiian tapi kalau anda orang kutub saya sering kirim-kirim mansuran sama mufti-mufti yang ada di timur tengah di Eropa konsultasi maksudnya orang kutub itu kan tidak ada matahari tidak ada apa-apa jika kalau anda baca kitab di kutub mesti gue sebuah jangan pembohong misalnya orang kutub maji saya kamu harus subuh sebelum matahari terbit sekali matahari terbit waktunya hilang duhur setelah matahari agak kebarat asar kalau matahari terbenam hilang waktunya mereka mesti hilang mataharinya di mana maka pertanyaannya boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub jadi misalnya pola umum subuh jam setengah lima berarti antara subuh dan koto itu satu jam setengah subuh sama juhur polanya berapa berarti kalau setengah lima sampai jam dua belas enam sama tujuh setengah berarti ya kira-kira habis subuh nunggu tujuh jam setengah baru juhur nunggu tiga jam baru asah nunggu tiga jam baru mageri berarti waktu kuasa kira-kira antara jam empat sampai jam enam berarti berapa jam itu dua belas sama dua empat empat belas berarti orang kutub harus puasa empat belas tidak bergantung waktu mata tapi ada lagi pertanyaan lalu empat belas jam dimulai dari mana apa asal empat belas jam apa harus ada konsensus setarnya masih ada PR lagi menurut kamu gimana ada konsensus setarnya dimulai jam empat dini hari apa asal jumlahnya MSAC 14 mikir lagi itu di Denmark itu ada satu musim dimana siang terus sampai sekian bulan siang terus sampai orang sana itu catat kenapa ada siang terus logikanya kan tadi bumi itu juga belajar pahala kalau tepakan kamu di siang barat barat agak utara agak selata matahari ini terus sehingga bumi mulak malek kamu terus terus karena kita ini kan tepakan dikatulis dikhotul istiwa sebenarnya katul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa khotun itu garis istiwa itu tengah Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah Mekah Ka'bah itu surratul arti jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngentikan Al-Ka'bah surratul arti Ka'bah itu pusarnya bumi sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis karena dari utara dan selatan benar-benar ditenggu maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman karena jam itu dari logam tetap ketarik medan magnetis entah berapa 0-0 tetap kena misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman ketarik medan magnetis entah berapa kadarnya karena materi jam dari logam sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan apa sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya kotul istiwa kalau kotul istiwa normal normal itu artinya 12 siang secara umum 12 sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang lebih tidak ada yang membohong karena ada terbitnya matahari ada Zawalu Shamsi ada Hurubus Shamsi coba kalau kitab itu Anda baca di Kutub Utara sama Kutub Selatan murid kamu gunung semua ini gimana Ustadz tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari lalu pertanyaannya dikonversi pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa milih milih sepakat pertanyaannya kalau sepakat ukurannya siapa yang jadi ahli hal lagi jadi orang itu sudah bimbang makanya saya mohon jangan sering diprotes saya pernah ketemu ulama saya akan sering ikut komunitas di Newzob itu andai kan di bur itu pas persis kapan di dunia itu lalu di bur pas persis kapan lalu pertanyaannya ada kiblet tidak bisa ya bumi kan begini ya kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat jadi kita sekarang siang berarti yang baru siang hanya seperempat bumi nanti yang malam hanya seperempat bumi ya iya misalnya sekarang kita disini siang di Arab Saudi kan belum ini masih setengah enam ini sekarang di Arab Saudi baru le itu ada daerah gimana dengan Kakbah itu pas pas atas sama bawah harusnya akan bebas arah apa bebas arah lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana pernah ulama nyusok itu minta fatwa ke Robi Datul Alam Al-Islami lalu kita harus menghadap kemana makanya dalam dunia anak datul lama itu ada anak datul gunawas itu orang yang gak pernah kalah dia itu terkenal gak pernah kalah tapi dia ada ilmuwan dia punya tetangga ilmuwan punya pengaruh besar semua orang ngaji ke ilmuwan itu mantannya bukan main karena dia ahli falak ahli astronomi mau nandini dia gak bisa gak nandini itu reputasinya jati orang itu berteori kalau bumi itu bulan-bulan kalau kamu jalan ke sini maka akan ketitik yang suatu saat si profesor ini kemalina kemalina minta tolong abunawas kemalina lari kemana malingnya ke timur setelah ke timur larinya ke timur abunawas lari ke barat lari ke barat susah tak bilang malingnya lari ke timur kok kamu lari ke barat nanti ketemu di titik yang sama semestinya itu profesornya makkel oh kamu nyider kenapa ada ke barat artinya abunawas gak terima teori anda itu gak bisa secara keilmuan benar tapi secara faktual gak boleh berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur dia harus tetap ke barat nanti ketemu di titik jadi malingnya lari ke timur abunawas kejar ke barat ketika kita tanya profesor saya bilangin malingnya lari ke timur kenapa ada ke barat kataan nanti ketemu di titik pertanyaannya gini lalu kalau yang segaris itu ada arah gak kayak menurut kamu tetap bergeblat apa gak usah kalau yang rubuk jelas kalau rubuk begini misalnya begini kamu disini sama sini kan masih ada arah tapi kalau sini sama sini masih butuh geblat lalu sama gak usah protes orang rubuknya sudah pusing gak usah diprotes karena yang dipikir itu macem-macem makanya ini kan ini mengkaji saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji saya mohon saya cukupkan sekian sementing apa ya kita kita ada respectnya sama ulama jadi ulama itu susah mikirnya susah harus tanggung jawab di depan Allah di dunia diprotes terus ya saya kira demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya satu aja ini waktunya atau dua gak apa-apa dua aja terima kasih justah jawab ke sesi selanjutnya yaitu teman-teman yang jawab kami kasih waktu dua penanyaan dua penanyaan dan dua pertanyaan kadang satu langsung tiga silahkan Pak dan Pak Sus satu lagi Pak Sus salamualaikum Tuhan pertanyaan saya jika karena kami ini juga di bidang agak delik kami itu banyak tergoda oleh kesombongan menangkan juga kita harus menjual apa yang sudah kita dapatkan walaupun kalau di dunia kiai lama itu kan yang disampaikan itu sesuatu yang berselakat agama tapi kalau dibilang kami disini yang umum itu kan sesuatu yang baru kami menemukan sesuatu yang kami juga ada dalam pengetik karena kami menemukan kok ini yang membedakan dengan yang lain-lain tapi kalau ini seperti dalam salah satu kajian yang itu sebetulnya ada orang yang sangat waduh apa selalu temgkul itu kapan orang lain tahu temuan kita kan gitu jadi gimana enaknya kita kalau kita salah kalau kita sampaikan bisa-bisa kita itu jadi ria terdapat ria tapi kalau tidak bagaimana orang lain tahu dan nanti salah-salah nanti bisa jadi sombong bantuan 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 nama saya Sudir saya pernah punya kasus memani orang di ICU sebelum tidur saya saya dikit dari lokal beliau sari kemudian saya diluar pas jam satu saya bergerak-gerak oleh perawat untuk mentalkan karena katanya sudah saya baru tidur saya kaget saya meneh ke toilet no itu saya merasa besin itu itu ternyata saya harus ke buah air ke jam sekitar 5 menit 5 menit ke 2 terus datang dan meninggal itu gimana itu kacau semua terima kasih terima kasih terima kasih atas pertanyaannya yang pertama tadi tentang kesonggungan akademik yang kedua tentang kasus di rumah sakit seperti yang gara-gara ke kamar mandi silahkan begini jadi ini langsung saya jawab pakai referensi pakai tag ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 itu yang mungkin nanti bisa dikopi sama yang gak punya tag yang gak punya tag mengkopi sama yang punya disini diantaranya itu ada bak faslun fizikri rojul manaki banafsi bak seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak ria disini dicontohkan tadi bapak siapa Pak Samsul disini diceritakan ketika mau masa pacekle saya ulang lagi masa pacekle itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan beliau bilang ke rajanya alim raja jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini saya ahlinya dan saya terpercaya hanya Nabi Yusuf seorang Nabi tentu panutan beliau menunjulkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit dengan dokter bilang saja saya dokter biasa yang nangani itu boleh karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit bukan motivasi Anda adalah adunasi kalau dalam bahasa keinginan apa pribadi jadi itu boleh jadi ini di beberapa contohkan Nabi Suleiman itu bilang gini wahai para manusia saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja Nabi Suleiman ngentikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya sampai sangking sayangnya Allah saya bisa menguasai bahasa burung bahasa binata jadi motivasi seorang Nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas nah buktinya apa ya buktinya Suleiman sama takjik dan Nabi Suleiman itu kalau kemejit itu mesti jagungan sama orang miskin terus beliau bilang gini miskin miskin ayo jagungan karena beliau dengan kenabian yang meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali karena semuanya dan beliau buktikan beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maktis yang semoga itu itu semuanya pakai asetnya Nabi Suleiman kita bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maktis bukan untuk bangun dirinya rumah dirinya ya ini dicontohkan satu Nabi Suleiman dua Nabi Yusuf terus ketiga contoh yang diambil setiap Nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa'analakum nasihun amin saya ini adalah penasehat yang terpercaya jadi ajaran saya bukan ingin menyisarkan kamu menyisarkan kamu tapi wa'analakum nasihun amin saya adalah penasehat yang baik artinya akan menonjolkan jadi boleh asal itu untuk kemas lahat jadi misalnya UUI punya penemuan apa yang keren yang masalahan orang Islam diumumkan bahwa ini penemuan UUI tapi tujuan Anda supaya mengangkat herkat martabat UI bukan setelah itu terus kira selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati